Inilah firman dari Amin. Ini Amin siapa ini Amin? Amin ini siapa? Dari Allah, dari Allah. Allah, jadi bukan Yesus. Tapi ini perkataan Yesus, ini perkataan Yesus juga. Oke, inilah firman, dengarkan, inilah firman dari Yesus, saksi yang setia dan yang benar, permulaan dari ciptaan Allah. Saksi yang setia dan benar itu siapa? Saksi yang benar dan setia. Dan siapa? Itu ayatnya dibaca semua dulu baru dia. Ya sabar dulu, data nomor ini dulu. Saksi yang setia dan benar ini siapa? Saksi yang setia. Kamu simpulkan sendiri. Saksi yang setia dan benar ini siapa? Jawab dulu ini. Iya, Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus. Permulaan dari ciptaan Allah. Ini siapa? Firman, firman tadi, firman tadi. Ya, firman ini siapa? Tuhan. Tuhan itu permulaan dari ciptaan. Coba, coba lihat F-nya. Kalau F-nya kecil di lembaga Alkitab Indonesia, itu berarti bukan Tuhan Yesus, bukan. Itu perkataan. Kalau F-nya besar, baru, baru siapa? Itu di lembaga Alkitab Indonesia, ya. Kalau di King James Version, Anda harus baca juga sebagai pembanding. Iya, maksudnya kenapa nggak lari ke bahasa Yunani aja, Bung? Biar nggak capek. Anda bahasa Inggris aja agak sulit bagaimana? Bahasa Inggris aja nggak ngerti mau bahasa Yunani. Saya bisa kalau Yunani tampilkan nyari yang kita baca, tampilkan nyari yang kita baca. Bahasa Indonesia agak. Bahasa Inggris aja nggak ngerti, bahasa Yunani nggak ngerti. Gak usah lebay kali, gak usah lebay. Gak usah lebay. Anda diam. Bisa masa Arab nggak? Saya bisa. Kenapa? Halantamahimu pilugatila Arabia. Mayusmu nggak? Apaan itu? Cuman gitu doang. Nggak ada mukipir. Udah-udah kau diam. Gak lah, nggak ada ilmunya turunin. Yang nggak ada ilmunya turunin dulu. Turunin-turunin. 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 Ya, ganggu aja dia. Nggak enak. 1 Korintus 410 ini turunin-turunin. Ya. Mana nggak ada ilmu? Yang nggak ada ilmu itu. 1 Korintus 410 turun kau. Permulaan dari ciptaan ini siapa? Yang jadi permulaan dari ciptaan ini siapa di sini, Bang? Firman tadi. Firman ini maksudnya gimana? Firman tadi ini perkataan. Jadi gini. Ya, coba. Kalau Anda baca lembaga Alkitab Indonesia. Ya. Kalau itu kecil. Berarti itu bukan Yohan Yesus. Tapi kalau di Yohanes tadi. Coba Anda lihat. Yohanes tadi. Pasti F-nya besar. Atau misalnya anak A-nya pasti besar. Kalau udah menunjukkan ruk besar. Ruk kapital ya. Ruk kapital ya. Itu menunjukkan Tuhan Yesus. Tapi ini F-nya kecil. Jadi ini perkataan. Perkataan. Oke. Saksi yang setia. Saksi yang setia dan benar adalah Yesus. Dia kan? Permulaan dari ciptaan Allah itu apa? Permulaan dari ciptaan Allah. Iya. Siapa di situ? Ada. Kalau konteks itu firman tadi. Firman. Jadi permulaan. Permulaan dari ciptaan Allah itu adalah firman. Firman adalah ciptaan. Berarti ketika dikatakan Yesus pada mulanya adalah firman. Berarti pada mulanya adalah? Makanya tadi bedakan ya. Tadi kan saya udah jelaskan. Firman yang huruf kecil itu perkataan. Kalau firman yang huruf besar itu Tuhan Yesus. Harus bisa bedakan itu. Oke. Berarti pada... Jangan saya ulang-ulang terus perkataan. Oke. Saya sudah paham. Kalau dia P besar, F besar. Dia Tuhan Yesus. Iya. Betul. Kalau dia F kecil berarti dia perkataan. Iya. Oke. Nah. F besar berubah menjadi daging. Iya. Betul. Oke. Nah. Berarti F besar berubah menjadi F besar. F besar berubah menjadi F besar maksudnya gimana? Yesus berubah menjadi Yesus. Atau gimana ini? Mana ayatnya Yesus berubah menjadi Yesus? Tadi kan firman F besar itu adalah Yesus. Iya. Setelah firman F besar ini berubah menjadi daging, dia berubah menjadi Yesus kan? Iya. Ya. Berarti F besar yang adalah Yesus berubah menjadi Yesus yang adalah daging. Iya. Artinya Allah berubah menjadi manusia gitu loh. Allah atau Yesus ini? Iya. Yesus itu Allah. Kan belum Yesus di... Pada saat pada mulanya firman, kan belum Yesus dia. Wah. Itu makanya beda konsep kita, Bang Zuma. Yesus itu pada mulanya sudah Allah. Bukan manusia jadi Allah. Bukan. Maksudnya boleh baca Roma 14.9? Oke, saya bacakan. Oke, silakan. Roma... 14.9. 14. Roma 14 ayat 9 ya. Yuk. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang hati, maupun atas orang-orang hidup. Masalahnya bagaimana? Dia hidup untuk menjadi? Supaya itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan. Berarti? Supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati, maupun atas orang-orang hidup. Iya. Tadi katanya sudah Tuhan dari awalnya. Iya. Kalau dia mati, kan? Gini loh. Yang sebelum... Coba Anda baca kejadian. Itu nanti ada tulisannya... Kita menciptakan. Nah, dari kita itu Anda tahu kan? Kita kan harusnya... Apa? Jamak gitu loh. Jamak yang lebih dari satu. Bukan kita di situ. Bukan kita. Kami. Kami. Ada. Anda kan belum baca. Benar-benar. Saya kasih tahu sikit ya. Kalau firman F yang diterjemahkan F kecil. Itu bahasa Yunaninya Rema. Nah, kalau firman yang pakai besar. Itu Logos. Ya. Betul. Nah, sekarang dia ini Logos atau Rema. Kita baca baik-baik. Kai hoi. Ekoontes. Tau Logos. Ini dari kata Logos ini. Ya. Bukan Rema. Bukan Rema. Bukan Rema. Kaiho Logos. Gitu loh. Jadi ini nggak bisa dihilangkan ini. Logos di sini adalah Yesus. Menggaji Jum'ah. Lanjut. Yang mana? Ya. Gimana itu? Gimana itu? Yang mana dulu ini? Kalau yang tadi itu kan sudah jelas. Sudah jelas itu jaman perkataan. Itu dari kata apa Yunaninya? Kalau perkataan itu Rema. Anda lihat di dalam Yohanes 17 ayat 8. Itu contohnya Rema di situ. Itu perkataan. Yesus menerima perkataan. Coba dicek. Wahyu 3.14 bukan perkataan. Bukan Rema. Tapi Logos. Bukan Rema dia. Berarti yang dimaksud di sini adalah? Yesus. Yesus. Gimana bang? Akointes. Taus. Logos. Tes. Prophetis. Kai. Teroutes. Nah. Terus lanjut. Dialogos. Dari kata Logos. Iya. Gimana itu bang? Kalau hanya perkataan saja itu Rema. Jadi permulaan dari ciptaan di sini adalah Legei Logos. Yaitu Yesus. Gimana itu? Dan memang Yesus itu kan benar-benar manusia yang dilahirkan Maria kan memang manusia bung. Jadi dia ciptaan. Gimana? Ada sanggahan. Bang Eduard? Bang Eduard? Kenapa diam? Bang Eduard jangan lupa bernapas bang. Jangan lupa bernapas. Oh iya dah. Lupa hidupkan mic. Ijin-Ijin. Tadi saya lupa hidupkan mic tadi. Jadi Anda kan tidak mengerti tentang kekristenan. Makanya saya jelaskan Allah itu Yesus itu sebelum menjadi manusia dia sudah Allah. Di Filipi. Gimana itu? Dalainya ada enggak itu? Ada dong. Di Filipi. Filipi 2 ayat. Filipi 2 ayat. Sebentar. Saya cek dulu ya. Pasal 2 ayat 6 dan 7 Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap setaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Allah itu menjelma menjadi manusia untuk apa? Untuk menggantikan manusia dihukum. Jadi contohnya gini. Ada sambolah. Kita ambil contoh sambol. Sambol sudah bunuh orang gitu kan. Terus cara dia menyelesaikan pelanggarannya gimana dosanya? Kan harus dibawa ke pengadilan. Dijatuhi hukuman. Gitu. Makanya kita manusia berdosa harus dijatuhi hukuman. Maka dari itu Yesus yang menjadi manusia tanpa dosa. Ingat ya. Yang kudus tanpa dosa menggantikan manusia yang berdosa dihukum. Tidak bisa Sambol bilang oh saya gue buat amal lah. Saya beribadah. Saya sumbang panti asuhan sumbang satu miliar buat jembatan. Terus bangun masjid. Lalu saya selesai gitu. Pelanggarannya. Tidak bisa. Sistem pemerintah ini juga mengerti konsep dosa gitu loh. Dosa harus diselesaikan dengan penghukuman. Maka dari itu Yesus harus jadi manusia untuk menggantikan manusia dihukum. Jadi saya yang berdosa Yesus yang dihukum. Begitu. Begitu. Boleh enggak saya menanggapi data tadi? Silakan. Oke baik. Disitu diterangkan ya di kitab saudara bahwasannya yang walaupun dalam rupa Allah tidak mengambil menganggap kesetaraan dengan Allah. Artinya Allah ini apa ini ya? Teos atau Dilanjutkan Bang Jumah dilanjutkan. Saya tanya dulu saya tanya dulu Allah disini maksudnya apa? Teos ya? Teos Walaupun dalam rupa Teos tidak menganggap kesetaraan dengan Teos itu sebagai pemilih yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya Teos ini kan cuma satu ya? Betul enggak? Betul enggak? Lebih baik pakai istilah sang pencipta aja atau Allah. Oke oke oke. Yang walaupun dalam rupa sang pencipta tidak menganggap kesetaraan dengan sang pencipta itu sebagai pemilih yang harus dipertahankan. Artinya pada saat Yesus mengambil rupa manusia disini sang pencipta sudah menjadi manusia atau bagaimana maksudnya data ini? Makanya harus dibaca pelan-pelan gitu kan. Iya maksudnya gini sang pencipta mengosongkan dirinya gitu ya sang pencipta mengosongkan dirinya menjadi manusia. Iya betul berarti sudah tidak ada sang pencipta kemuliaannya itu ditinggalkan gitu ini dia tidak menyetarakan lagi dirinya dengan keadaannya kemuliaannya kekuasaannya pokoknya semua dihilangkan iya dikosongkan iya dikosongkan berarti yang maha kuasa maha perkasa maha maha damai itu sudah tidak ada hilang dikosongkan agar bisa menjadi manusia iya itu dia segala kemahaannya itu dihilangkan dikosongkan iya oke berarti tidak ada Tuhan lagi pada saat itu kalau tetap ada kuasanya tetap ada kemuliaannya ini bisa katanya katanya mengosongkan diri betul ya iya betul itu jelas mengosongkan jadi pada saat Tuhan Anda sang pencipta ini mengosongkan diri dan menyetarakan dirinya dengan manusia pada saat itu alam semesta kosong Tuhan tidak ada Tuhan lagi makanya saya kan Anda kan tidak mengerti kekristenan jadi saya ini harus menjelaskan dari jauh ala itu jawab aja pertanyaannya bang jawab aja pertanyaannya bukan saya tidak mengerti saya minta Anda menjawab yang lebih paham Tuhan yang maha kuasa Tuhan yang maha kuasa mengosongkan dirinya artinya menghilangkan kemahakuasaannya supaya dia setara dengan manusia gini loh bang sumah ini kan konsepnya pola pikirnya udah beda jauh gitu loh tadi Anda bilang Yesus itu manusia berubah jadi Tuhan sedangkan kami tidak berpikir seperti itu tapi dia mengosongkan diri dengan polisi pasal 2 ini iya iya dia berubah menjadi manusia iya artinya gini saudara artinya gini kalau saya boleh mengambil analogi sederhana tadinya dia manusia supaya dia setara bu ini ini analogi ini analogi ini analogi ini analogi tadinya dia manusia supaya dia setara dengan ayam dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa ayam supaya dia rata dengan ayam manusianya hilang gitu ya kita ambil contoh Allah menjadi manusia aja jangan jadi ayam ayam itu kan ini enggak supaya nanti kalau ini ini udah benar ini itu analogi tadi manusia mengambil rupa ayam supaya dia setara dengan ayam berarti kemanusianya sudah gak ada kan yang ada sekarang ayam kan mengosongkan diri dibuka dibuang kita istilahnya harus sesuai dengan dalilnya gitu loh ini mengosongkannya udah mengosongkan iya artinya dia sudah menjadi manusia kemahakuasaannya hilang kemahaperkasaannya hilang dia menjadi manusia sekarang ini waktu itu betul kita tidak bisa membuat istilah-istilah baru gitu loh ini mengosongkan diri ini ini gak bisa gak bisa walaupun dalam rupa sang pencipta tidak menganggap kesetaraan dengan sang pencipta itu sebagai milik yang harus dipertahankan dia tidak mempertahankan ketuhanannya dia tidak pertahankan melainkan mengosongkan dirinya jadi ketuhanannya tidak ada lagi dia kosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia berarti Tuhan tidak ada pada saat itu karena sudah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai makhluk manusia betul? ada yang salah ada yang betul anda jangan menyimpulkan gitu loh makanya saya tanya apakah masih ada Tuhan sang pencipta saat itu? ada dalam rupa apa? makanya saya harus jelaskan dari jawab aja dalam rupa apa bang? sang pencipta tadi dalam rupa apa? gimana gimana ulangi? kan tadi sang pencipta ini tidak mempertahankan miliknya melainkan mengosongkan dirinya menjadi manusia menjadi hamba nah apakah pada saat itu sang pencipta masih ada? masih ada masih ada masih ada dalam rupa apa? dalam rupa manusia kan sudah berubah berarti sudah tidak ada sang pencipta karena dia sudah menjadi manusia dan mengosongkan diri dia tidak mempertahankan apa yang dimilikinya melainkan mengosongkan dirinya berarti sang pencipta sudah tidak ada jadi malah itu kan maha kuasa berarti dia tidak mengosongkan diri kalau masih maha kuasa makanya saya harus jelaskan konsep jauh silahkan silahkan ini Filipi ini Filipi Paulus yang mengajarkan ini bukan bukan Yesus bukan juga sang pencipta ini Paulus ini Tuhan pencipta langit dan bumi tidak menganggap kesetaraan dengan sang pencipta dan bumi sebagai miliknya yang harus dipertahankan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri tadi Anda mengatakan Tuhan Anda satu Tuhan Anda yang maha kuasa ini mengosongkan dirinya tidak mempertahankan miliknya melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama seperti manusia berarti Tuhan yang satu tadi sudah tidak ada bang kecuali Tuhan Anda tiga atau dua mana yang benar Tuhan Anda satu atau dua itulah pemahaman Anda kan beda konsep gitu loh beda konsep jadi coba coba terangkan konsep Anda silahkan di surga tetap ada Allah berarti dia tidak mengambil berarti tidak mengosongkan diri menjadi manusia dia mengosongkan diri itu Yesus lah Tuhan Anda berapa rupanya kalau Anda tanya Tuhan Anda berapa Anda tanya dalam aspek mana tadi ada ada di surga tadi ada di surga ada juga yang ke bumi yaitu Yesus Tuhan Anda ada berapa karena tadi dikatakan dia tidak mempertahankan keilahiannya ketuhanannya berarti yang di surga pun sudah tidak ada kalau Tuhan Anda satu berarti Tuhan Anda bukan satu berarti Tuhan Anda bukan satu berarti Tuhan Anda bukan satu dalam kepribadian bukan satu inilah yang saya katakan Tuhan Anda bukan satu ternyata ada dua pribadi bukan dua pribadi juga makanya konsep Anda Anda bertanya coba bahas ke satu topik kalau terlalu panjang lebar itu ini topik kita disini bang ini topik kita disini tadi kan sudah sudah mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan Anda mengatakan bukan Anda mencoba mengambil Filipi 2 nomor 6 Paulus yang mengajarkan bahwa Tuhan yang satu ya begitu ya harus dipahami Tuhan yang satu itu Tuhan yang satu itu ya tidak menganggap kesetaraan dengan dirinya dengan Tuhan itu sendiri sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan nah itu melainkan jadi Tuhan yang ada di surga ini tidak mempertahankan melainkan telah mengosongkan dirinya Tuhan yang di surga ini mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia berarti Tuhan yang di surga sudah tidak ada sudah menjadi manusia dia ya itu kalau kita berdasarkan pola pikir manusia gitu ya memang lalu lalu kita mau berdasarkan pola pikir siapa loh Allah itu malakuasa Allah itu malakuasa bro ini pola pikirnya siapa ini yang dipilih P2 nomor 6 ini Anda tidak mengerti tentang saudara saudara berpikir Allah jadi manusia terus surga kosong itu sangat cetek berarti ini dalil salah berarti dalil ini salah ada yang salah disini apa yang salah coba oh ini salah besar ini ini salah besar ini coba sebutkan mana yang salah yang salah yang salahnya adalah Anda tidak ada yang salah Anda sendiri yang menyimpulkan yang salah gitu loh Anda tidak mengerti konsep tapi Anda seolah-olah tahu gitu loh jadi kalau lebih baik Anda bertanya aja gitu yang fokus gitu yang spesifik yang mana gitu sebelum saya bertanya nanti ini coba nanti Anda lihat ya yang bertanya ini banyak sekali bahkan sampai ratusan pertanyaan saya kasih satu pertanyaan aja lah nanti pasti Anda langsung saya kasih Anda kesempatan 427 4 juta pertanyaan tapi selesaikan ini dulu yang walaupun dalam berupa Allah dengarkan dengarkan yang walaupun dengarkan dengarkan yang walaupun dalam rupa Allah Allah ini yang di surga atau yang bukan Allah yang di surga atau yang Allah Yesus Allah Yesus Kristus bukan yang di surga bukan Allah Yesus Kristus juga di surga bisa jadi ada berapa Tuhan Anda Tuhan Anda sebenarnya ada berapa jangan lari jangan lari ke saya ini Anda sudah belepotan suruh yang di belakang Anda itu ngomong langsung ke saya saya rasa Anda masih murid yang di belakang Anda itu suruh itu yang di belakang yang Anda bicara suruh bicara dengan saya tidak perlu saya saja aduh guru Anda suruh hadapi saya ini saya tanya kepada Anda yang walaupun dalam rupa Allah yang di yang di surga atau yang dimana makanya gitu loh kok makanya dengar dulu kok makanya dengar dulu dengar dulu gitu loh gini loh Allah itu silahkan iya tua tahu jangankan hanya disini sama di surga bahkan di semua tempat itu ada gitu loh aduh jangan jualan kecap bang bang jangan jualan kecap yang walaupun yang walaupun yang walaupun dalam rupa Allah Allah disini yang mana yang di surga ya bisa di surga bisa di Jawa bisa di Sumatera bisa di Allah itu roh gentayangan itu itu roh gentayangan itu roh gentayangan yang walaupun dipertahankan itu udah jelas oke kesimpulan anda yang salah ayatnya benar kesimpulan anda tidak jujur ini yang maksudnya gini sekarang gini ketika Allah yang anda maksud di sini Teos yang ada di sini mengosongkan dirinya ini yang mengosongkan dirinya yang mana Allah Bapak atau Allah Bumbung Allah Allah Yesus Kristus yang di surga Yesus Kristus belum ada belum Anda tidak mengerti Yesus belum ada ya makanya anda tidak tahu yang berjalan-jalan di taman Eden itu siapa oke Yesus oke 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 baik Yesus itu Tuhan itu maha berkehendak atau tidak Anda tahu arti berkehendak tidak nah larinya ke berkehendak kenapa sih kayak gini Kristen-Kristen ini saya tanya dulu saya tanya dulu Tuhan itu maha berkehendak atau tidak makanya anda tuh harus belajar KBBI juga lah ya berkehendak itu berkeinginan berkeinginan apa Tuhan itu maha berkeinginan tidak ya berkeinginan apa berkeinginan yang baik benar berkeinginan yang jahat salah gitu oke aduh gimana ini pesulap ditemani berdialog ini pesulap sekarang ini tuntaskan dulu ini karangan Paulus tuntaskan dulu ini itu make sense anda yang menyimpulkan yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan berarti Theos Theos yang satu ini tidak mempertahankan hakikatnya sebagai Theos betul iya betul berarti sudah tidak ada Theos kan wah itu anda anda kan tidak mengerti dia pertahan dengarkan dia pertahankan atau dia tidak mempertahankan jawab itu dia tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan tidak menganggap jadi tidak menganggap kesetaraan gitu loh jadi tidak perlu dipertahankan untuk menjadi manusia itu harus ditinggalkan berarti dia harus meninggalkan ketewasannya kan ketuhanannya kan iya kalau tidak buru bisa oke berarti dia meninggalkan ketuhanannya mengosongkan dirinya dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama seperti manusia pada saat dia sama seperti manusia apakah dia masih masih berkuasa masih masih bisa berarti dia tidak mengosongkan diri anda kan tidak mengerti apa yang dikosongkan gitu loh kalau dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia hamba dan menjadi sama menjadi sama dengan manusia artinya sama manusia yang tidak lagi ada kuasa kuasaan setuju berarti Tuhan Anda sudah tidak maha kuasa karena dia sudah meninggalkan kekuasaannya betul betul jangan menyimpulkan yang salah sudah jelas itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan menyebabkan menyebabkan mengosongkan dirinya mengosongkan dirinya tapi dalam segi kuasa dia berkuasa tapi dia sudah mengosongkan makanya dia sudah mengosongkan dia benar 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 anda ngerti terminologi enggak gini loh jadi kalau anda menyimpulkan anda jangan pakai terminologi yang asal-asalan gitu sembarangan bisa kacau oke sekarang anda silahkan anda ngibul silahkan silahkan ini 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 Tuhan anda mengosongkan dirinya maksudnya apa itu itu tidak menganggap kesetaraan Allah itu yang harus dipertahankan jadi yang kesetaraan dengan Allah itu tidak dipertahankannya gitu loh berarti yang tadi yang maha kuasa dipertahankan enggak yang maha kuasa tadi dipertahankan enggak yang maha kuasanya dipertahankan lihatlah anda baca coba ada enggak tulisan kuasa disitu saya tanya dia tidak mempertahankan coba anda baca dulu ada enggak tulisan kuasa disitu loh Tuhan itu maha kuasa atau tidak Jangan saya bilang Jangan pakai istilah baru Nanti Anda ini Wakil roh kegelapan loh sebenarnya Anda sendiri yang punya data Anda sendiri yang punya kitab Tuhan itu maha kuasa Kemahakuasaan Oke Anda mengatakan betul Sekarang ketika dia mengosongkan dirinya Apakah kemahakuasaannya masih ada Yang dihilangkan itu Kesetaraan dengan Allah Allah itu kan maha kuasa Itu semua dihilangkan Supaya dia tidak setara lagi dengan Allah Betul Ya kita mengetahui tentang Allah Tentang Yesus itu Bagaimana dia memberitahu kita Kita tidak bisa menyimpulkan dengan hal-hal yang Macam-macam gitu Gimana ceritanya ini Dosa bisa tidak diselesaikan dengan amal Bisa enggak Dosa diselesaikan dengan amal Bisa Bagaimana Sambol Sambol suruh beramal bisa Bebas Bahkan dengan tai sapi Dosa selesai Aduh Aduh parah 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 Selesai Dengan amal Dia enggak tahu lagi Kalau tai sapi bisa menyelesaikan dosa Bisa Bisa Coba Bisa enggak 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 Iya Keluaran 29 Nomor 12 Anda baca 14 14 14 Sorry Sorry Sangat Apa kalian Beralih Dengan Ayat Alkitab Terus Saya tanya Tadi Loh Bisa Memang kamu percaya Kamu Kamu percaya Dengan Al-Quran Percaya Loh itu kan urusan Anda Gimana sih Orang ini Ini kan kita pakai Konsep Anda Menurut Anda Masuk akal enggak Nih Dipikiran Seseorang yang bersalah Diselesaikan Dengan cara Beramal Terus 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 Nih 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 Mari Mari Kita Lihat Yeheski 18 Nomor 21 Dan Seterusnya Tetapi Kalau Orang Fasik Bertobat Dari Segala Dose Yang Dilakukannya Dan Mepegang Pada Segala Ketetetapanku Dan Melakukan Kedirahan Dan Kebenaran Kebenaran Ini Amalan Baik Atau Amalan Soal Ia Pasti Hidup Ia Dibuatnya Tidak Akan Diingat Lagi Terhadap Dia Ia Akan Hidup Karena Kebenaran Yang Dilakukannya Kebenaran Ini Amalan Soleh Ternyata Amalan Soleh Bisa Menghapuskan Dosa Dosa Kedurhakaannya Semuanya Dihapuskan Dimana Berarti Sambo Dia Beramal Aja Gak Usah Dia Dihukum Kalau Dia Dimaafkan Sama Yang Dia Bunuh Hayo Masih Sambo Itu Masuk Surga Kenapa Justru Ini Jadi Masalah Kalau Saya Tanya Anda Kalau Dia Percaya Bahwa Yesus Mati Di Atas Tiang Salib Demi Menebus Dosanya Apakah Dosa Sambo Diampuni Anda Anda Mengerti Konstitusinya Tak Konstitusi 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 Samba Samba Setelah Dia Melakukan Pembunuhan Dia Menerima Yesus Sebagai Jurus Selamat Apakah Dosanya Diampuni Anda Kenapa Membalik Bertanya Dengan Saya Jawab Pertanyaan Saya Tadi Masuk Apa Ya Empun Anda Yang Membawa Sambo Di Sini Tidak Ada Yang Membawa Sambo Barang Siapa Yang Percaya Yesus Mati Menebus Dosa Di Atas Tiang Salib Maka Dosanya Diampuni Sekarang Dosa Samba Diampuni Enggak Ketika Dia Percaya Juru Selamat Mati Di Atas Tiang Salib Dosa 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 Samba Diampuni Enggak Ini Loh Tadi Analoginya Itu Dosa Samba Diampuni Tidak Itu Pertanyaannya Beda Konteks Bro Pertanyaan Saya Dosa Samba Diampuni Tidak Dia Percaya Yesus Mati Atas Tiang Salib Makanya Kalian Harus Fokus Tentang Makanya Jangan Kemana Mana Jangan Kemana Mana Makanya Pili Ayo Kembali Kembali Kepada Karangan Paulus Ini Kembali Kepada Karangan Paulus Karangan Paulus Yang Bukan Firman Tuhan Ini Yang Anda Anggap Sebagai Tuhan Anda Paulus Coba Kembali Ke Filipi 2 Yang Walaupun Anda Membuat Kesimpulan Kesimpulan Yang Ngawur Saya Itu Ayat Udah Begitu Jelas Tapi Tuhan Anda Tuhan Anda Satu Maha Kuasa Maha Pencipta Maha Perkasa Maha Tuhan Anda Yang Satu Itu Tuhan Anda Yang Satu Itu Mengambil Rupa Manusia Dan Tidak Mempertahankan Ketuhanannya Melainkan Mengosongkan Dirinya Dan Mengambil Rupa Seorang Hamba Dan Menjadi Sama Seperti Manusia Tuhan Anda Yang Tadi Satu Itu Sudah Menjadi Manusia Mengosongkan Dirinya Sama Seperti Manusia Berarti Sudah Tidak Ada Kekuasaan Karena Dia Sudah Berubah Menjadi Makhluk Gimana Ya berarti Itu Saya jawab Nanti Gampang Itu Tapi Berarti Anda Sudah Sudah Tidak Tidak Ada Argumentasi Yang Apa Pertanyaan Pertanyaan Anda Apa Waduh Tadi Ada Tanya Tidak Saya Sudah Jawab YSK18 Ahisugi Sudah Menunjukkan Keluaran 29 Nomor 14 Orang Beli Domba Dombanya Orang Beli Sapi Sampinya Kemudian Diimpakkan Disembeli Dibangkar E-E-Nya Hapus Dosa Dari Amalan Baik Tadi Amalan Baik Menghapus Dosa Ayo Itu Kacau Tidak Kenapa Kacau Itu Perintah Tuhan Masa Kacau Kacau Kalau Menuduh Kacau Tuhan Tuhan Dia Belum Dia Belum Nyadar Itu Dari Kitab Asatir Dia Belum Nyadar Sebenarnya Bukan Kitab 29 Daging Lembucatan Itu Daging Dan Kotorannya Haruslah Kamu Bakar Diluar Kemah Itulah Korban Menghapus Dosa Kacau Bukan Bro Pemahaman Anda Yang Kacau Anda Tidak Mengerti Semua Itulah Jurus Yang Paling Ampuh Itu Begitu Jurus Paling Ampuh Itu Begitu Jurus Paling Ampuh Coba kita Ini Gerunda Coba kita Tengah Pemahamannya Gimana Coba Pemahamannya Gimana Coba Ini Ya Saya Tanya Dulu Anda Anda Bertanya Terus Anda 100 Pertanyaan Saya Satu Pertanyaan Aja Anda Tidak Ada Argumentasi Yang Mutar 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 Disana Ternyata Masih Ada Yang Berkuasa Di Surga Tuhannya Ternyata Dua Bukan Dua Secara Apa Dulu Yang Mengosongkan Diri Tadi Yang Tuhan Yang Mana Pribadi Yesus Kristus Pribadi Allah Masih Ada Di Surga Berarti Tuhan Anda Ada Berapa Pribadi Ada Tiga Pribadi Ada Tiga Pribadi Kalau Tiga Pribadi Itu Berapa Tuhan Itu Lain Pembahasan Bro Kita Jadi Parah Susah Ya Eduard Ya Mau Mengatakan Satu Tuhan Tapi Tiga Pribadi Oh Nggak Bisa Yang Namanya Tiga Tiga Jangan Makan Papau Tiga Tapi Bilanya Satu Gitu Dalam Satu Keberadaan Itu Ada Ayatnya Wish Mana Ayatnya Boleh 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 Hati 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 Kalau Kau Bawa Karangan Paulus Lagi Kejebak Lagi Silahkan Kenapa Permasalahan Dengan Paulus Tidak Ada Masalah Dengan Paulus Ini Karangannya Ini Karangannya Tadi Membuat Anda Blunder Ini Karangannya Tadi Ini Blunder Ini Blunder Tuhan Pencipta Langit Dan Menjadi Sama Seperti Manusia Berarti Hilang Ketuhanan Udah Menjadi Manusia Tuhan Anda Itu Mengklaim Diri Sendiri Mengklaim Tertawa Mengklaim Orang Lain Hanya Itu Kemampuan Anda Tuhan Anda Ada Berapa Tuhan Ada Berapa Rupanya Yang Mengusungkan Diri Tuhan Yang Mana Lagi Tuhan Anda Cuman Satu Mengusungkan Diri Sama Seperti Manusia Betul Sudah Nggak Ada Lagi Tuhan Sudah Jadi Manusia Dia Pribadi Yesus Christus Tadi Saya Sudah Jelaskan Enggak Enggak Mengerti Pribadi 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 Itu Tiga Ya Berkualitas Menurut Anda Coba 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 Gue Pengen Tahu Disini Kita Sekarang Ini Ada Oh Johan Han Mute Dulu Mike Belum Lunas Nanti Belum Saya Tanya Tentang Saya Tentang Yang Nanti Ditanya Yang Gue Pengen Tahu Disini Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 Disini Kan Ada 9 Ada 8 Ada 8 Manusia Berapa Hakekat Apa Tuh Bro Ini Disini Kita Ada Edward Ada Gurunda Ada Ust Asti Ada Antopodo Ada Asad Alif Ada Cika Ada Bunda Rahma Ada Bebel Berjalan Ada Perah Ishtar Disini Ada Sembilan Manusia Hakekatnya Berapa Gini Loh Kita Menunggu Loh Kan Dua Tertawa Itulah Kan Ditanya Hakekatnya Berapa Kenapa Jatuh Dimulai Dengan Gini Loh Gitu Loh Loh Itu Coba 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 Gini Loh Gini Loh Apa Satu Kata Janda Udah Tertawa Loh Bayangkan Habis Lucu Memulai Jawaban Dengan Gini Loh Makanya Kalian Tuhannya Menangnya Disitu Tadi Di Preming Tapi Substech Kalian Menangnya Dijenaka Dan Penuh Humor Kalau 100 Pertanyaan Anda Saya Jawab Satu Pertanyaan Saya Tertanyaan Saya Tidak Bisa Anda Jawab Dengan Dijawab Dijawab Jangan Ngelucu Dijawab Gitu Dari Tadi Ngelucu Terus Soalnya Tadi Gua Nanya Kita Ada Sembilan Manusia Disini Di Rumi Kita Ada Sembilan Manusia Hakekatnya Berapa Kan Gua Nanya Gitu Gini Loh Anda Ngerti Dua Kali Dua Kali Lucu Itu Kali 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 Lucu Apa Tadi Pertama Ngomong Gini Loh Sekarang Ngomong Gini Loh Lagi Untuk Framing Tujuannya Ya Makanya Coba Jangan Dimulai Dengan Gini Loh Dijawab Ada Berapa Ada Berapa Hakekat Jawab Gini Loh Itu Kalian Membuat Analogi Membuat Analogi Itu Beda Dengan Dengan Dijawab Saja Ini Ada Berapa Hakekat Iya Pertama Saya Anda Jawab Tidak Dengan Argumentasi Yang Logik Nanti Akan Dijawab Anda Menjawab Pertanyaan Menjawab Konsep Anda Dengan Kitab Saya Sedangkan Anda Tidak Mengerti Kitab Saya Itu Apa Itu Kita Perlu Bahasa Indonesia Semua Orang Juga Ngerti Orang Yang Udah Lulus Bahasa Indonesia Ngerti Semua Baca Itu Beda Bro Anda Kalau Hanya Sekedar Baca Anda Bisa 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 Gunakan Pikiran Anda Nih Gue Bisa Paham Nih Lihat Keluaran 29 14 Ini ya Lihat Tetapi Daging lembu Jantan Itu Kulitnya Dan kotorannya Haruslah kau Bakar Habis Dengan api Di luar Perkemehan Itulah Itulah Korban Penghapus Dosa Disinilah Ini Teritunggalnya Yahudi Daging lembu Lembu Bukan Lembu Kulit lembu Lembu Bukan Lembu Kotoran Lembu Lembu Bukan Lembu Kan Gitu Saya Tanya Ya Lembu Dan segala macam Itu menyimbolkan Apa Oh Nggak ada Lu ngarang Nggak ada Persimbolan Dalam Perjanjian Lama Ini Tidak ada Persimbolan Kamu ngarang Makanya Saya jelaskan lah Biar Anda ngerti ya Ya Pakai dalil ya Pakai dalil ya Dalil Saya buka ayat Biar tadi Itu bukan dalil Coba Kalau saya buka dalil Saya mengerti Ya udah Sekarang jelaskan Pakai dalil Coba Silahkan Apa Apa Gini loh Saya kasih tau Kalau saya bertanya Ini saya kasih tau Cara berdebat ya Kalau saya bertanya Tentang konsep Anda Anda pakai konsep Anda aja Jangan pakai kitab saya Ini posisinya Gue bertanya Tentang konsep Lu gitu loh Lu belum bertanya Kepada kami Belum Belum Udah Tadi Anda aja Telinganya Agak Banyak Itu Telinga Kedua Koke Yesus Banyak Telinga Kali Anda Kan tadi Saya bertanya Yang ada Telinga Tahun 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 Apa Kenapa Anda bertanya Lagi Ya udah Makanya Ayo Bawak Ayo 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 Bawak Jangan Saya Udah Gini Nanti Kita Kembali Nanti Kita Kembali Ke Keluatan 1914 Abis Lu Bertanya Kita Kembali Kesini Ya Anda Boleh Bertanya Tentang Kitab Saya Tapi Kalau Saya Bertanya Tentang Konsep Anda Anda Pakai Kitab Saya Iya Enggak Enggak Pakai Kitab Coba Coba Jawab Ya Coba Apa Itu Teknis Berdebat Itu Yang Lumrah Seperti Itu Gue Baru Masuk Kenapa Saya Pakai Kitab Karena Menurut Yesus Jangan Melemparkan Mutiara Kepada Anjing Dan Babi Jadi Saya Pakai Kitab Saya Jadi Pakai Kitab M Gitu Loh Karena Itu Yang Kamu Pertaya Ngapain Saya Pakai Kitab Saya Sedangkan Kamu Tidak Pertaya Gini Loh Itu Anda Tidak Mengerti Cara Perdebat Saya Pakai Dalil Yesus Kata Yesus Jangan Melemparkan Barang Berharga Kepada Anjing Jangan Melemparkan Mutiara Kepada Babi Karena Hanya Akan Dinja Inja Saja Nah Kenapa Saya Tidak Mau Pakai Kitab Kita Karena Kamu Tidak Pertaya Apapun Yang Dikatakan Kitab Saya Kamu Tidak Akan Pertaya Kita Pakai Kitab Kamu Yang Jawabannya Itu Sesuai Dengan Pertanyaan Mu Begitu Loh Crazy Jadi Jadi Gini Saya Bertanya Tentang Konsep Anda Anda Pakai Konsep Anda Jangan Anda Pakai Konsep Di dalam Islam Memang Gini Konsep Di dalam Islam Memang Perbuatan Baik Bisa Menghapus Dosa Contohnya Apa Bentar Saya Jawa Pakai Kur'an Saya Pakai Kur'an Oke Bentar Diam Amal Baik Bisa Menghapus Dosa Contohnya Kata Rasulullah Mansoma Romadona Imanan Wakti Saban Gofiro Lahufi Makot Damamin Dambih Ya Berpuasa Di bulan Romadon Itu Bisa Menghapus Dosa Kan Begitu Nah Ternyata Di dalam Kitabmu Juga Ada Amal Perbuatan Baik Itu Menghapus Dosa Terus Salahnya Dimana Salahnya Disini Misalnya Ada Kita Pakai Sistem Di Dunia Ini Kalau Orang Bersalah Bisa Nggak Dia Tapi Kitabmu Katanya Bisa Menurut Kitabmu Bisa Di dalam Islam Bisa Meminta Maaf Ya Di dalam Islam Itu Ada Namanya Dua Dosa Dosa Sesama Manusia Dan Dosa Kepada Tuhan Kalau Dosa Sesama Manusia Kita Itu Minta Maaf Kepada Orang Yang Kita Jahilin Kalau Dosa Kepada Tuhan Kita Bertobat Begitu Caranya Ini Sistem Pemerintahan Dunia Ini Sistem Pemerintahan Kamu Mau Bahas Masalah Agama Atau Pemerintahan Ini Analogi Bapak Analog Analoginya Gimana Kalau Ayahmu Yang Maleng Kamu Mau Di Penjara Itu Analogi Gitu Misalnya Adam Yang Makan Buah Yesus Kesalin Itu Ada Ada Undang Ada Gimana Ini Kan Hukuman Bicara Hukuman Adam Adam Yang Mencuri Adam Yang Makan Buah Yesus Yang Kesalib Anda Bapak Yang Mencuri Nenek Yang Mencuri Kau Yang Di Penjara Gitu Logis Ada 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 Kasus Ada 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 Orang Pakai Jaminan Pakai Jaminan Benar Satu Si A Bersalah Lalu Si A Ini Untuk Apa Ada Keperluan Si B Dijadikan Jaminan Bisa Itu Bisa Harus Ada Jaminan Memang Begitulah Konseminan Apa Di penjara Dia Dia Di penjara Dia Anda Ngerti Nggak Jaminan Penjara Nggak Anda Nggak Ngerti Bahasa Inggris Kan Harus Menerima Hukuman Kalau Jaminan Itu Hanya Sekedar Apabila Ada Apa Kamu Yang Bertanggung Jawab Itu Jaminan Tetapi Kalau Itu Diletakkan Pada Konsep Penubisan Dosa Tidak Masuk Karena Menerima Hukuman Menjadi Jaminan Itu Di Hukum Jaminan Orang Dia Buat Manusia Dia Jaminan Kalau Manusia Berbuat Dosa Dia Turun Untuk Menebus Dosa Manusia Itu Dia Jaminan Memang Dia Di Hukum Dia Di Hukum Dia Disiksa Manusia Manusia Menjamin Mana Coba Tunjukkan Datanya Yesus Menjamin Dia Turun Ke Dunia Untuk Menembus Jaminan Ini Mana Datanya Yesus Menjamin Ayo Tunjukkan Di Bibel Datanya Mana Datanya Yesus Menjamin Aku Bicara Jaminan Kalau Orang Dia Datang Menembus Segala Dosa Manusia Dia Mati Untuk Menembus Manusia Jaminan Dia Mana Jaminannya Bahwa Dia Menembus Dosa Warsa Ada Jaminan Dari Yesus Dengar Jaminan Dari Yesus Bahwa Dia Menembus Dosa Warsa Kita Sudah Pelajari Bahwa Kita Sudah Pelajari Untuk Menembus Dosa Manusia Bagi Orang Yang Pertanya Lalu Tidak Percaya D D Tadi Ngomong L L L Jaminan Jaminan Lari Ke Pemerintah Diminta Jaminannya Yesus Gak Ada Bukan Jaminan Ini Karena Dia Sendiri Yang Mati Konyol Diti Bunda Rahman Sebenernya Aku Pengen Di Wilayah Wilayah Mayoritas Kresten Hukum Pidana Dirubah Oleh Hukum Kasih Digantikan Pengen Nya Gitu Pengen Tahu Gitu Kalau Hukum Kasih Itu Yang Udah Udah Paling Penuh Semuanya Hukum Kasih Bagaimana Hukum Pidana Diganti Hukum Kasih Sini Ketempelen Bukamu Saling Mengampuni Saling Memaafkan Nah Iya Gitu Loh Pengen Melihat Gitu Di Wilayah Wilayah Mayoritas Kresten Wilayah Mayoritas Kresten Hukum Pidananya Diganti Hukum Kasih Gitu Itu Seru Jadi Misalnya Ada Pembunuh Ada Perampok Perampok Mas Jadi Diampuni Kan Itu Enak Bapak Makanya Kalau Dengan Cerita Lalu Duh Zaman Lalu Ada Di Suatu Daerah Yang Anak Dibung Dan Perkosa Tapi Dia Tidak Dedam Dia Orang Yang Membunuh Dia Yang Itu Mas Berita Kalau Tapi Gini Posisinya Beda Sama Islam Kalau Di Islam Itu Ketika Mengampuni Maka Pelakunya Itu Enggak Di Penjara Enggak Dihukum Itu Dalam Islam Itu Diampuni Tapi Tetap Di Penjara Jadi Sia Sia Pengampunan Gitu Loh Dunia Pak Nah Makanya Gue Tuh Pengen Gitu Ya Kawan Kawan Kresten Ya Gue Tuh Pengen Hukum Pidana Di Daerah Kalian Diganti Hukum Kasih Gitu Jadi Gak Ada Penjara Untuk Pencuri Perampok Dan Pemerkosa Gak Ada Pengen Gitu Gue Bukan Begitu Ya Gue Pegenya Gitu Bukan Hukum Bapak Ibu Kalau Hukum Tetap Hukum Hukum Gitu Gak 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 Ganti Hukum Pidana Diganti Hukum Kasih Gue Gak Gitu Gitu Hukum 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 Suku Kasih Bukan Pribadi Kasih Kepada Pribadi Atau Siapa Perintah Yesus Kasih Musuh Tampar Pipi Kiri Kasih Pipi Kanan Di Perkosa Istrimu Kasihkan Anak Gedismu Kan Begitu Dicuri Motormu Kasihkan Mobilmu Akal Laku Salah Arti Artinya Salah Gimana Kalau Kalau Dilempar Batu Kalau Dilempar Batu Balas Dengan Roti Jadi Bagi Penjahat Itu Dapat Yang Enak Enak Gitu Loh Ya Kan Dilempar Batu Balas Lempar Roti Kan Begitu Kalau Dicuri Motormu Kasihkan Mobilmu Kalau Kamu Diminta Jalan Satu Langkah Kasih Sepuluh Langkah Kan Begitu Ajaran Yesus Makanya Itu Kalau Dicuri Mobil Apa Motormu Kasihkan Mobil Mujur Baik Berjalan Hukum Dunia Dipakai Bapak Itu Dia Ganti Hukum Bidana Sama Hukum Kasih Kebangun Jumat Ada Dikasih Motor Dikasih Mobil Yang Ada Dibatuk Diminta Pipi Kiri Kasih Pipi Kanan Kok Makanya Anda Tidak Mengerti Ajaran Apabila Kamu Ditampar Pipi Kanan Kasi Pipi Kiri Apa Yang Perbuat Kasih Diganti Dihapuskan Dan Digantikan Oleh Hukum Kasih Gitu Sebenarnya Ajaran Kasih Dalam Kristal Itu Cuman Mengadang Ada Itu Enggak Gitu Mengadang Ada Itu Mengadang Ada Kasih Hilah Tuhan Itu Seperti Apa Polanya Kasih Tuhan Itu Menurut Yesus Kasih Tuhan Dulu Baru Saya Jari Kasih Manusia Menurut Yesus Kasih Kepada Tuhan Itu Seperti Apa Dengarkan Dulu Coba Jawab Dulu Aspek Pribadi Beda Dengan Aspek Hukum Eh Ngomong Apa Ngomong Apa Eh Tante Hukum Tante Ditanya Apa Kalau Di dunia Ini Yang Berhak Mengadili Itu Eh Kawan Saya Tanya Ada Dua Kasih Yang Pertama Kasih Kepada Tuhan Yang Kedua Kasih Kepada Sesama Manusia Oke Oke Nah Sekarang Kasih Kepada Kasih Ini Ngomong Apa Orang Ini Kamu Dari Tadi Saya Perhatikan Edward Tadi Dari Tadi Sudara Saya Perhatikan Anda Berusaha Seintelektual Mungkin Berbicara Tapi Isi Bicara Anda Itu Kosong Apa Yang Kosong Coba Saya Tanya Kasih Kepada Tuhan Menurut Yesus Itu Kayak Mana Apa Jawaban Sudara Kasih Kepada Tuhan Itu Dengan Segenap Hati Iya Tahu Masa Kasih Pakai Kaki Pasti Dengan Hati Apa Anda Kalau Bertanya Itu Anda Bertanya Itu Anda Yang Punya Wawasan Selalu Kecil Luasan Anda Tapi Mulut Anda Besar Kasih Kepada Tuhan Menurut Eh Dengarkan Kasih Kepada Tuhan Menurut Yesus Itu Seperti Apa Membangkang Perintahnya Atau Mengikuti Segala Ketetapannya Itu Tidak Usah Ditanyakan Itu Pertanyaan Cetek Itu Kenapa Kamu Mau Lari Kamu Lari Karena Agamamu Tidak Mengikuti Ketetetapan Tuhan Mau Lari Nah Sekarang Oke Sekarang Sekarang Mari kita Buktikan Ketetapan Mana Yang Kamu Ikuti Sehingga Kamu Bisa Menuhankan Utusannya Ketetapan Yang Mana Itu Makanya Anda Tidak 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 Mengerti Tentang Kristen Mulut Anda Ini Terlalu Besar Tapi Isi Kepala Anda Itu Mending Isi Kepala Kucing Saya Tanya Apa Jawabannya Apa Dari Tadi Sotau E Pesos 2 Nomor 5 Nomor 6 Semua Tipuan Ajanya Anda Jawab Kasih Kepada Tuhan Udah Udah Diam Diam Kasih Kepada Tuhan Yang Kedua Kasih Kepada Manusia Kasih Kepada Tuhan Adalah Mentaati Segala Perintah Perintah Tuhan Yosua 22 Nomor 5 Hanya Lakukanlah Dengan Sangat Setiap Perintah Dan Hukum Yang Diperintahkan Kepadamu Oleh Musa Hamba Tuhan Itu Yakni Mengasihi Tuhan Elohim Hidup Menurut Segala Jalan Yang Ditunjukannya Dengan Mengikuti Perintahnya Berpaut Berbakti Kepadanya Dengan Segenap Hati Dan Dengan Segenap Jiwa Itu Kasih Kepada Tuhan Taat Kepada Hukum Hukum Aturan Dan Perintah Perintah Yang Ditunjukkan Kepada Musa Itu Baru Kasih Kepada Tuhan Anda Gugur Disitu Paham Sudah Belum Iya Karena Dia Kasih Dia Dengan Jalan Membunuh Eh Kasih Dengan Jalan Membunuh Itu Kasih Mujudah Mulut Besar Otak Seupil Dari Tadi Sosoan Gantian Saya Ngomong Bagaimana Ini Saya Jelaskan Ini Saya Sudah Jelaskan Kasih Kepada Tuhan Seperti Itu Sekarang Sekarang Giliran Sekarang Giliran Sekarang Giliran Muka Nah Kasih Kepada Tuhan Menurut Seperti Apa Jawab Saya Ngomong Jadi Membunuh Membunuh Anda Masuk Akal Tuhan Kepada Tuhan Yaitu Menuruti Firman Tuhan Nah Mana Firman Sudah Sudah Mana Firman Tuhan Yang Kamu Turuti Sehingga Kamu Menuhankan Yesus Kutusan Tuhan Ini Saya Jelaskan Ayat Ayat Tadi Itu Semua Sudah Jelas Semua Sudah Perintah Tuhan Agar Anda Menuhankan Anak Maria Yang Manusia Itu Mana Perintah Tuhan Konsep Anda dan konsep Saya beda Tadi Anda Mengatakan Kasih kepada Tuhan Menuruti Firman Tuhan Mana Firman Yang Anda Turutin Jelasin Tunjukkan Firman Tunjukkan Firman Tuhan Yang Anda Ikutin Sampai Anda Menuhankan Yesus Yesus Silahkan Saya Pakai Ayat Pakai Kan Mana Ayat Mana Ayat Mana Ayat Perintah Tuhan Sembah Yesus Anakku Mana Mana Yang Banyak Banyak Ayat Bro Kalau Sesuai Dengan Kemauan Pikiran Anda Tadi Katanya Menuruti Firman Tuhan Tadi Katanya Kasih Kepada Tuhan Menuruti Firman Tuhan Saya Belum Saya Minta Mana Firman Tuhannya Agar Anda Menuhankan Yesus Mana Jalan Dengar Dulu Konsep Anda Dan Konsep Saya Berbeda Anda Bila Kenapa Jadi Konsep Saya Ini Konsep Anda Gitu Loh Anda Intualitas Dan Profesional Ada Gimana Saya Mendengarkan Cara Tipuan Anda Disini Bukan Tempatnya Menipu Anda Mengatakan Dengarkan Anda Mengatakan Kasih Kepada Allah Adalah Mentaat Perintah Allah Saya Tanya Mana Perintah Allah Agar Anda Mempertuhankan Utusannya Yesus Mana Gantian Ngobrol Gantian Ngomong Gitu Itu Cara Berdebat Begitu Bukan Anda Cara Berdebat Itu Ketika Ditanya Dijawab Sesuai Pertanyaan Kucluk Ini Bukan Di Ini Bukan Di Warkop Ini Debat Lintas Agama Disaksikan Oleh Banyak Cendia Kau Cendia Semua Lapisan Masyarakat Menyaksikan Kita Berdialog That's Stupid Bro You Are Stupid Gitu Loh Anda Ngomong Banyak Saya Diam Tapi Saya Ngomong Dua Kata Tiga Kata Anda Potong Gitu Loh You Yang Stupid Anda Bilang Tadi Apa You Yang Stupid Yang Yang Stupid Yang Yang Manusia Di Filippi Mengosongkan Diri Segala Macam Itulah Makanya Anda Tidak Kamu Bilang Tadi Mengasihi Tuhan Dengar Dengar Kamu Bilang Tadi Mengasihi Tuhan Artinya Mengikuti Firman Tuhan Nah Ditanya Sama Gurunda Mana Firman Tuhan Yang Kau Ikuti Mana Perkatan Tuhan Bahwa Kau Menyembah Anak Maria Mana Kualitasnya Mana Tuhan Kau Kau Jawab Kau Kau Bilang Kami Harus Mengikuti Firman Tuhan Dimintalah Mana Datanya Bahwa Tuhan Memintakan Menyembah Mana Datanya Bahwa Kau Di Perintahkan Menyembah Anak Maria Saya Sudah Tunjukkan Mana Datanya Kau Diperintahkan Menyembah Anak Maria Dari Tadi Sosok Antelektual Mana Mana Coba Sampaikan Datanya Mana Mana Kau Diperintahkan Menyembah Anak Maria Mana Datanya Kau Diperintahkan Ada 1 Korintus 8 6 1 Korintus Itu Paulus Itu Paulus Paulus Tuhan Yang Diminta Itu Firman Tuhan Bukan Firman Paulus Sementara Paulus Sendiri Ngaku Dia Itu Berkata Kata Bukan Menurut Firman Tuhan Yang Tertulis Dalam Kitab Bible Itu Semua Firman Tuhan Bukan Berdasarkan Berdasarkan Tuhan Melainkan Berdasarkan Orang Bodoh Yang Berkeyakinan Itu Paulus Ngaku Itu Penyakit Itu Setupin Aduh Ini Kita Diminta Itu Firman Tuhan Dimana Firman Dari Bapaknya Yesus Yang Mengasihkan Disuruh Nyambah Yesus Mana Ayatnya Gada Itu Udah Disebutkan Tadi Dalilnya Mana Lagi Kan Gobrol Itu Bukan Firman Tuhan Itu Dari Paulus Paulus Sendiri Ngaku Apa Yang Dia Katakan Bukan Berdasarkan Firman Tuhan Melainkan Berdasarkan Keyakinan Orang Bodoh Itu Paulus Sendiri Yang Ngaku Makanya Itu Paulus Yang Ngaku Loh Apa Yang Ngaku Menurut Firman Tuhan Melainkan Ada Bawa Kalau Ada Turunkan Aja Teman Kita Belum Sanggup Disini Dia Bukan Bukan Kelas Ya Seolah Seolah Ilmu Turunkan Turunkan Mulut Dia Mulut Wari Menjelaskan Kitab Saya Pakai Kitab Saya Otak Kosong Otak Kosong Otak Kosong Kurangi Makan Babi Kau Jantar Banyak Makan Babi Wah Inilah Kalau Kalau Dari Bayi Dikasih Susu Babi Gini Otaknya Haus Diturunkan Haus Naikkan Yang Kualitas Kamu Belajar Kamu Belajar Kamu Belajar Kamu Belajar Gak Ada Yang Bisa Kamu Tipu Disini Gak Ada Yang Bisa Kamu Tipu Maaf Kasih Saya Menjelaskan Enggak Enggak Mohon Maaf Teman Belum Cukup Umur Terus 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 Yes Yes Turun Terus Hoss Silahkan Kalau Anda Tidak Mampu Berdebat Dengan Saya 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 Gak Mampu Menghadapi Orang Yang Orang Yang Habiskan Waktu Saya Anda Menghabiskan Waktu Saya Diturunkan Hoss Sangat Gentleman Thank you Yes Yes Mana Ini Blokir Permanen Buna Esti Tolong Turunkan Edward Tolong Terus Saya Kan Tadi Dabila Yang Lebih Hebat Kasih Di dalam Kristen Itu Hanya Kasih Bualan Itu Palsu Gak Ada Ini Buktinya Orang Itu Kasih Mengikuti Segala Perintah Tuhan Ternyata Tidak 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 Ada Perintah Yang Dimerik Ikuti Anda Bilang Manusia Jadi Tuhan Saya Tunjukkan Di Filipi Tuhan Jadi Manusia Anda Melesan Sini Kan Padahal Ayatnya Sudah Sangat Sangat Jelas Itu Contoh Bagaimana Dengan Yohanes 5 Nomor 26 Kuat Mana Dengan Dengarkan Kuat Mana Narasi Dengarkan Kuat Mana Karangan Yohanes Dengan Karangan Paulus Bagaimana Ayo Kalau Anda Masih Punya Malu Mari Kita Bahas Yohanes 5 Nomor 26 Mari Kita Bahas Saya Masih Kasih Kesempatan Jangan Jangan So Tau Kau Ya Saya Masih Kasih Saya Masih Kasih Kesempatan Kau Untuk Sekali Ini Sebab Sama Seperti Bapak Mempunyai Hidup Dalam Dirinya Sendiri Demikian Juga Diberikannya Anak Mempunyai Hidup Dalam Dirinya Sendiri Yesus Diberi Kehidupan Atau Tidak Anda Ngomong Apa Makanya Aku Bilang Kau Itu Belum Layak Berdialog Dengan Saya Turun Apalah Turun 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 Banyak Cerita Otak Kosong Mulut Kala Sosok Intelektual Ayo Naikkan Yang Agak Lulusan Maan Lulusan Taman Eden Kalau ada Jangan Yang Ketari Ampas Sarenda Bagaimana Sarenda